Intro Memasarkan coklat rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat Anda tahu kakao? Tentu Anda harus tahu Buah ini merupakan bahan utama dalam makanan coklat yang disukai banyak orang, terutama anak muda Anda juga harus tahu bahwa kakao merupakan hasil alam yang potensinya terdapat di hampir seluruh wilayah Sumatera Barat Luasnya mencapai 154.129 hektare Dengan produksi mencapai 88.967 ton per tahun Padang Pariaman merupakan salah satu kabupaten yang memperlihatkan potensi tersebut Jika Anda berperjalanan melewati perbatasan Padang Pariaman dengan kota Padang, Anda akan menemui tugu buah kakao Di samping itu, terdapat juga sebuah tugu di kecamatan Lubu Aluang yang menunjukkan bahwa kabupaten ini merupakan wilayah sentra kakao Rupanya dari hasil alam tersebut, ada produk yang patut dibanggakan oleh masyarakat Sumatera Barat, terutama warga Padang Pariaman Coklat hasil olahan pabrik mini yang terdapat di kabupaten ini kiranya mampu melebihi kualitas rasa yang diciptakan oleh produsen luar negeri Di kecamatan 2x116 Ringkung, tepatnya di kawasan Anai Resort, terdapat sebuah brand yang menjadi andalan Padang Pariaman untuk mengembangkan hasil kakaonya Dialah lapau coklat Dikomandoi oleh Bu Usnaiti, lapau coklat merupakan satu unit usaha dalam memperdagangkan hasil olahan kakao yang menjadi coklat Usaha ini sudah berjalan 6 tahun, bahan kakao asli Padang Pariaman menjadi satu kebanggaan yang dijajakan di sini Saya baru masuk sekitar 6 tahun belakang, karena pertama yang makan yang bernama lapau coklat itu adalah dari Bupati sendiri Menyatakan lapau itu adalah kan seperti kedai Unit usaha ini merupakan upaya pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam mengembangkan potensi pertanian kakao yang bekerjasama dengan seluruh elemen terkait Saya sendiri selaku pelaku usaha gitu, memarketkan menjadi coklat-coklat yang bersifat kampungan atau bersifat original yang keluaran Padang Pariaman sendiri Jadi saya menjadikan suatu ikon gitu, kalau orang ingat lapau coklat adanya di Pariaman Coklat-coklat tersebut merupakan hasil olahan dari pabrik mini Adam yang berlokasi di kecamatan Sintuak Tobogadang atau Sintoga Pengelolaan pabrik ini dikomandoi oleh Bu Ayang Pabrik ini merupakan kebijakan dari pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk memanfaatkan hasil kakao di daerah tersebut Bu Ayang memulai pengelolaan pabrik ini selepas pensiun dari pekerjaannya Dengan mesin-mesin pada pabrik ini, hasil kakao diolah menjadi produk kuliner coklat yang sangat lezat Dan jauh berasa coklatnya dibanding produk lain yang sudah ada Semua produksi yang kita keluarkan dari pabrik itu sebagian besar itu konsumsinya masih lokal Dan ada juga yang dikirim ke Jakarta, pemesanan-pemesanan yang lain Dan juga ada juga kalau ada yang dari Malaysia juga membawa oleh-oleh dari Adam Coklat ke Malaysia Bu Ayang ternyata juga turut berandil besar dalam memasarkan produk pabrik yang dikomandoinya ini Dia pernah memasarkan produknya ke Belanda dan laku keras Pernah juga saya bawa ke pemasarannya waktu saya ke Belanda Bawa ke Belanda coklat saya ternyata di sana semua coklat yang saya bawa ke Belanda Habis diambil dibeli sama orang semua Selain itu dia pun membuka satu wadah bernama Cafe Rindu Yang berlokasi di Nareh 1, Kota Paryaman Itu diolah sendiri dari hasil sendiri dan olahan sendiri yang siap untuk disajikan berbagai-bagai varian rasa Adanya coklat dingin float, coklat dingin keju, coklat dingin special oreo, coklat cincau, coklat ice cream Adam coklat, banyak yang lain-lainnya Rasanya enak, manis juga beda sama yang lain-lain Kalau rasanya enak sih beda sama yang coklat-coklat lain Soalnya kan ngalami di sini Ya biar maju aja gitu, jadi disaruh di setiap cafe gitu Jadi ya nggak di sininya aja, setiap cafe ada Jadi orang-orang bisa merasakan enaknya coklat Adam ini Kalau bisa jangan di Paryaman aja, bisa di Indonesia, di Jakarta atau di mana gitu Biar semua merasakan rasanya kan Soalnya kan alami, nggak ada bahan-bahan yang lain Padang Paryaman memang memiliki potensi kakao yang besar Namun ada satu syarat yang harus dipenuhi Agar kakao dapat dimanfaatkan menjadi produk kuliner yang berkualitas tinggi Yaitu fermentasi Ya, fermentasi sangat krusial untuk mendapatkan hasil olahan yang memuaskan Serta pendapatan yang lebih memuaskan pula bagi petani Tapi cukup disayangkan, tidak semua kakao yang tumbuh Difermentasi oleh petani atau pemiliknya Hasil tanaman kakao rakyat pun banyak dijual di pasar Tanpa melalui proses fermentasi terlebih dahulu Padahal harga untuk biji kakao terfermentasi Dibanderol lebih tinggi untuk petani Tidak mau melakukan dengan alasan terlalu lama menunggu Terlalu lama menunggu katanya Dan katanya harganya dijual sama aja katanya Selama ini, Bu Ayang memenuhi kebutuhan pengolahan pabrik mini Sintoga Dengan mengambil dari beberapa gabungan kelompok tani Yang sudah membiasakan memfermentasi hasil kakao Di sungai Laban Sungai Laban dekat dari Sintoga Pabrik mini kakao Sintoga juga membuka peluang kepada masyarakat Yang ingin memasukkan hasil fermentasi biji kakaonya Sangat-sangat terbuka Dimana ada sumber, saya telepon, saya hubungi Ada nggak bijinya yang fermentasi? Ada, cuma 3 hari Kalau 3 hari nggak bisa Iya, minimum 5 hari Jadi kalau dibawah 5 hari itu hasilnya aromanya itu kurang lah Kemudian manisnya coklat itu juga kurang Jadi kalau kita melalui kotak fermentasi yang tidak tingkat itu 2 hari, 2 hari 2 hari pada tingkat atas Kemudian tingkat turun ke bawah 2 hari 2 hari kepada paling bawah baru penjemuran Pembuatan coklat itu dari bowl meal Kita udah dari proses pasta yang kasar Menjadi pasta halus di bowl meal Selama 2 jam pengeluaran Sampai jadi keluar isinya semuanya dari mesin bowl meal itu 3 jam Kemudian kita lakukan koncing Minimum 5 jam Baru bisa jadi menjadi coklat Kita melakukan tempering Setelah koncing kita tempering Pada saat suhu tertentu Proses temperingnya Baru bisa kita melakukan pencetakan coklat Jadi proses dalam 1 hari coklat itu Cuma bisa kita buat 8 jam Bicara hasil Anda harus mencobanya langsung Dan siap-siap takjub akan rasanya Yang jelas ada cita rasa beda yang membuat rasanya lezat Dari pengolahan dengan mesin di pabrik Akan ada 2 bentuk coklat yang terbentuk Coklat coverture dan coklat compound Coklat coverture merupakan coklat yang 80%nya Merupakan coklat asli termasuk lemak asli coklat Sementara coklat compound merupakan coklat yang dominan Terbuat dari bahan di luar coklat murni Yakni tambahan gula dan lemak nabati Anda harus tahu 2 perbedaan coklat tersebut Biasanya komposisinya tertera di kemasan makanan Kompon itu komposisinya gulanya separuh Kemudian lemaknya lemak sayur lemak nabati 28% Susu bubuk 14% Kemudian tambah emulsifier agak 0,4% Cuma 7% bubuk tidak ada lemaknya Nah bubuk itu adalah pasta coklat yang sudah dikeluarkan lemaknya Lemak coklat hingga lagi kek coklat Kek coklat inilah yang dimasukkan ke mesin menjadi bubuk Itulah yang diambil bubuk-bubuk coklat itu 7% Untuk pewarna menjadi coklat Itulah yang menjadi kompon coklat Yang diolah menjadi penyakit itu kompon coklat Itulah yang diolah menjadi kue Seperti kue brownies Kue-kue yang dilapisi dengan coklat Itu adalah kompon coklat Anda juga harus tahu nilai gizinya Coklat Coverture dibiasa lebih enak Namun dapat memberikan kesehatan bagi penyantapnya Terutama darat coklat yang mampu menjadi obat batuk Ternyata di dalam coklat itu Biji coklat itu Kandungan untuk pengobatan batuk Lebih tinggi dari batuk formula Itu yang disampaikan oleh orang baristan Di sini pabrik coklat Sintoga Bersama lapak coklat dan kaferindu Berandil besar dalam memasarkan coklat coverture Yang baik untuk kesehatan Bentuk-bentuk hasil olahannya beragam Seperti coklat batangan Coklat bubuk untuk minuman Coklat yang sudah bercampur dengan jahe Dan sebagainya Lebih jauh, Bu Usnaiti juga mengembangkan Hasil olahan yang berdampak baik Untuk pengobatan dan kesehatan Jadi biji coklat sambung itu Dengan fermentasi yang bagus Dan mengeluarkan hasilnya Banyak hasil yang bisa menjadi obat stroke Obat jantung Obat hepertensi dan obat Mah Yang dikombinasikan dengan nanti Mungkin saya akan lihatkan Contoh produk saya Yang sifatnya kalau coklatnya coklat Untuk penyakit mah Misalnya dikombinasikan dengan jahe Biar angin keluar Kalau yang sifatnya untuk stroke Dan hepertensi itu kan coklat murni Yang belum ada campuran Nanti dikasih gula sedikit Dengan diseduh dengan panas Itu akan menjadi obat Hepertensi dan diabetes Dan stroke Menurutnya Mengkonsumsi 7 gram dark coklat Dapat mencegah stroke Dia pun mengembangkan coklat Yang dapat digunakan sebagai masker wajah Karena si coklat itu Ada mengandung beberapa Zat gitu Yang bisa menjadi obat Itu ada fermentasi yang Memakan waktu 3 bulan Dan juga mempunyai coklat pilihan Dengan hasil yang bisa dikatakan menawan tersebut Hasil coklat padang pariaman ini Ternyata banyak dinikmati oleh Wisatawan mancanegara Dari Eropa dan Cina Mereka yang bertandang ke Sumatera Barat Banyak yang mencari coklat Hasil olahan padang pariaman ini Saya sudah bisa menyirim Kadang-kadang lebih dari 30 kilo Satu minggu yang murni aja Dan yang Apalagi yang Yang saya olah Seperti menjadi Masker gitu Masker itu dari rempah coklat gitu Seperti yang saya olah sekarang Coklat jahe Coklat murni Coklat 3 in 1 gitu Paralin gitu Coklat batangan gitu Sekarang Alhamdulillah Sampai Lebih dari 100 kilo Seminggu Tapi yang sekarang Coklat saya dominan Beli bule sama Cina Sama bule sama Cina Dan orang di luar konteks Misalnya orang yang berkunjung ke sini Setelah dia merasakan manfaat coklat Buat diri dan badan dia Dia habis itu dia akan Kontakt person gitu Pemasarannya masih Lokal Lokal Belum Masih dalam provinsi Satu provinsi Dan satu Khususnya Kabupaten Padang Pariaman Pemasaran hasil coklat ini Tentu berdampak baik Pada hasil yang didapatkan Oleh petani kakao Semula harga kakao per kilogram Bisa mencapai 5.000 rupiah Karena tidak di fermentasi Dengan fermentasi Dan hasilnya diolah di pabrik Harga biji kakao Bisa mencapai 40.000 rupiah per kilogram Saat ini Standar harga biji kakao Men fermentasi di pasaran Sekitar 13.000 Hingga 30.000 rupiah per kilogram Tentu ini menjadi tugas bersama Dan untuk mencapai hasil yang baik Penyuluhan juga harus berupa Bagaimana pola pemeliharaan Kakao yang baik Yaitu dalam bentuk Kebun yang teratur Bukan lagi hutan Yang menyebabkan Batang-batang Sering tak mendapat cahaya matahari Akibat tertutup tumbuhan lainnya Ya tergantung nanti Ya tergantung nanti Kayak mana PPL pertaniannya Men sosialisasikan ini Menjadikan coklat itu Sebagai kebutuhan Baik ekonomi nanti Baik islahan Menjadikan suatu sumber alam Yang begitu Menggiurkan Seperti daerah-daerah Yang seperti mempunyai Perkebunan kopi Perkebunan teh Atau segala macam Bisa jadi nanti Sumatera Barat Khususnya Padang Paryaman Akan menjadi Salah satunya Yaitu Perkebunan coklat Terbagus di Indonesia Dan di dunia Kemudian ada satu hal Yang timbul menjadi pemikiran Jika banyak Hasil kakao yang implementasi Tentu akan banyak Bahan yang diolah Di pabrik coklat Sedangkan Untuk pabrik yang sudah ada Di Padang Paryaman saat ini Bahan yang dapat diolah Baru mencapai 8 kg per hari Kalau kita mau Kalau kita mau Pengembangan Tidak bisa dengan Mesin yang ada saat ini Karena kapasitas Mesin yang ada saat ini Maksimum produksi Hanya 8 kg Jadi kalau seandainya Permintaan Lebih dari 8 kg per hari Tidak mungkin bisa dipenuhi Dengan kapasitas mesin Yang ada saat ini Maka dari itu Butuh tambahan pabrik Untuk pengolahan Skala besar tersebut Disinilah Kelak akan terjadi Simbiosis mutualisme Antara petani Dengan produsen Yang sama-sama Mencari kehidupan Yang lebih baik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!